Hai kuasai langit kecepatan cahaya Ultraman yo guys kembali lagi sama gua omuzo ya video kali ini gua bakal bahas episode 3 Ultraman Trigger RTV ya so nggak selama-lemah kita langsung lihat aja guys ke gimana videonya let's go guys ya pada Ultraman Trigger episode 3 ini dimana Ultraman Trigger merupakan diduga sama penduduk bumi itu sebagai makhluk yang tidak diketahui asal-lusulnya ya karena dalam pemikirannya si manusia bumi itu kita tidak tahu apakah dia baik atau jahat teman-teman nah di episode 3 ini juga menjadi debut perdana dari sis Li Surya Sejin Ignis ya Nah ini sendiri pada episode 3 diketahui dia sedang mencari harta karun yang dibawa oleh Mitsukuni Shizuma alias ayah dari si Yuna Shizuma ya dalam episode ini juga kita baru diperlihatkan perkenalan ya perkenalan toko Ignis bahwa dia berasal dari Li Surya dan dia mempunyai masa lalu bersama yudram nah yudram ini adalah dari raksaksa kegelapan yang ketiga ya teman-temannya jadi kita juga di episode tiga ini diperkenalkan bersamaan dengan sosok yudram nah yudram pun berhasil menculik si yuna ya dia menyangkap yuna lalu kemudian diselamatkan oleh si Ignis nah dalam percakapan ini kita mengetahui bahwa iknis punya masalah ya dengan si yudram dimana yudram telah apa namanya menghancurkan ya menggunakan populasi dari planet Li Surya teman-teman Wah kejam sekali ya satu yudram aja bisa mengalahkan semua makhluk Li Surya Wah disini juga kita bisa lihat dimana si yuna menggunakan kekuatannya dan memperlihatkan wujud dari si Yuzare teman-teman nah akhirnya pun yudram kabur ya dan mencummon monster yang akan menghancurkan kota nah disini kita juga dilihatkan dimana si Nah kita telah berhasil membuat Hyperkey Skytap ya teman-temannya dimana dia juga mengapa memberikan Hyperkey Skytap ini kepada Kengo dan kita akan langsung lihat aja guys perubahan Ultraman Trigger Skytap dalam bahasa Indonesia let's go guys ya para anggota TPU pun bingung ya Apakah dia akan membela si Ultraman Trigger atau tidak makanya dia meminta izin dari Kapten Apakah boleh Kapten kita membantu si Ultraman Trigger ini dan akhirnya Kapten pun membolehkan dan akhirnya para anggota pasukan pelindung bumi TPU ini juga bertarung bersama dengan Ultraman Trigger teman-teman Wow makin keren aja ya Ultraman Trigger ini nah di akhir-akhir episode 3 ini si Kengo juga diperlihatkan tentang ingatannya menggunakan circle arms dalam mode panah ya so buat teman-teman jangan lupa ya tonton Ultraman Trigger setiap hari Jumat di LTV tentunya makin cekur gimana teman-teman episode 3 ini ya makin seru ya so kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo sampai ketemu di video selanjutnya dadah